Intro Buat kamu yang suka selfie, sekarang ada cara baru buat kamu yang mengabadikan selfie kamu dengan cara yang lebih unik Yaitu melalui patung 3D Namanya, Suga Cube Seru banget kan guys, kalau kamu bisa dibentuk 3 dimensi dengan berukuran lebih kecil Suga Cube itu dari keluarga Suga Saya dipanggilnya juga Hari Sugata Jadi Suganya kita ambil dan Cube adalah bentuk 3 dimensi dari sebuah square Jadi kita bikinnya Cube karena itu bentukan 3D aja sih Proses yang pertama adalah Kamu akan masuk ke dalam studio yang dikelilingi dengan 75 kamera DSLR Untuk memotret dari segala sudut atau 360 derajat Data 2D hasil foto diolah untuk menjadi data 3D Kemudian diproses berjalan Dari percetakan 3D, printer, hingga pewarnaan Proses selesai hingga menjadi patung 3D memerlukan waktu sekitar 2 minggu Teknologi ini sebetulnya awalnya di Spanyol Kurang lebih di dalam 2012 Itu sudah keluar mesin-mesin ini dipakai untuk prototyping Mereka pakai untuk desain mobil, untuk desain prototipe botol minuman atau apa Mereka pakai mesin itu untuk prototyping ini Kemudian sekitar 2013 kemarin mulailah keluar 3D printing yang berwarna Yang seperti ini, semua itu bukan hama kita diwarnai sendiri Tapi memang dari mesinnya sendiri yang printernya Muncullah saya dengan beberapa teman-teman saya Kita mikir, kita pengen sesuatu yang beda daripada 2D foto Yang kita cuma melihatnya, oh kayak gini doang Kalau misalnya 2D foto kan kita melihat satu perspektif Tapi kalau 3D dimensi kita bisa melihatnya dari berbagai angle Jangan lupa pakai baju yang bagus buat dijadiin patung disini Tapi jangan khawatir guys, kalau kamu ngerasa agak genduk di bagian tertentu Bisa kok dibuat lebih kecil disini Menarik ya! Sub indo by broth3rmax